Penyat mengendarai pisang mengambang di laut, anak laki-laki itu tidak tanpa berperasaan. Buru-buru mengangkat dayung untuk menyelamatkannya. Kali ini, mereka akhirnya memiliki makanan. Tapi hyena menolak untuk menjadi vegetarian. Itu sangat lapar, bondar mandir di dalam perahu kecil. Sampai malam, itu menyerang zebra yang terluka. Tidak peduli seberapa keras anak itu mencoba menghentikannya. Tidak bisa menghentikan serangan hyena. Zebra dengan cepat dimakan abis. Boca itu mengerti bahwa jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat hyena akan mengarahkan taringnya ke arahnya. Jadi dia menggunakan beberapa jaket pelampung untuk membuat rakit kecil. Tapi tepat pada saat ini, hyena menyerang monyet. Untungnya monyet yang belajar tarian sirkus di India. Menggunakan tinjunya untuk menakut-nakuti hyena. Sementara monyet yang bernapas, hyena yang licik langsung menerkam. Dan menggigit leher monyet itu. Pada akhirnya monyet itu mati mengenaskan di atas perahu. Dan kaki kiri hyena juga terluka parah. Boca itu ingin bertarung dengan hyena. Tiba-tiba harimau itu melompat. Dan menggigit hyena yang terluka itu. Setelah pertempuran besar, harimau kembali mengarahkan taringnya ke laki-laki itu. Untungnya saat ini perahu tak berhenti bergoyang. Harimau mabuk laut hanya bisa menyerah menyerang. Tetapi laut kembali tenang. Harimau menerkam bocah itu lagi. Untungnya, bocah itu mengelak tepat waktu. Dia meraih tikus itu di sampingnya. Melemparkannya ke dalam mulut harimau. Untuk meluangkan waktu melarikan diri untuk dirinya sendiri. Laki-laki itu melompat ke atas rakit dan melarikan diri. Melihat harimau di atas perahu. Benak anak laki-laki itu muncul ide yang berani. Laki-laki dan seekor harimau terjebak di laut. Laki-laki itu karena ingin mengklaim kedaulatannya atas harimau. Langsung mengencingi perahu. Menyatakan kepada harimau bahwa ini adalah wilayahnya. Tetapi sebagai raja hutan, itu sama sekali tidak takut pada anak laki-laki itu. Itu bahkan menyemprot banyak coklat untuk laki-laki itu. Untuk menghindari serangan harimau. Bocah itu harus kembali ke rakitnya. Bocah itu telah kelaparan selama lebih dari 10 hari. Menggunakan sepotong makanan sebagai umpan. Memancing di laut. Untuk menjinakan harimau itu. Bocah itu bahkan membawa ikan yang dia tangkap. Dan membagi setengahnya dengan harimau. Meskipun harimau itu ganas, itu juga satu-satunya pendamping anak laki-laki itu di laut. Berdasarkan teknik memancing anak laki-laki itu. Ikan kecil yang tertangkap tidak bisa mengisi perut harimau. Harimau hanya bisa secara pribadi membidik ikan di laut dan lompat ke bawah. Itu adalah raja hutan. Berada di laut seperti giginya dicabut. Bahkan ikan kecil pun itu tidak bisa menangkapnya. Anak laki-laki itu menertawakan harimau bodoh itu. Emang cukup imut. Detik berikutnya. Harimau berubah arah. Dan berenang ke arah anak laki-laki itu. Bocah itu hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menarik tali untuk mendekati perahu. Lalu melompat ke perahu. Harimau ingin naik ke atas rakit kayu lalu naik ke perahu. Tapi laki-laki itu tidak memberinya kesempatan. Menarik semua barang yang bisa dia naiki ke perahu. Harimau hanya bisa berenang di sekitar perahu. Anak laki-laki itu mengangkat kapak untuk bersiap memotongnya. Tetapi melihat mata bundar harimau itu. Anak laki-laki itu tidak tega. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Anak laki-laki itu membawa makanan dan duduk di atas rakit kayu. Hari ini sekor ikan kecil berenang ke dalam perangkap. Anak laki-laki itu menggunakan jaring ikan untuk membungkusnya dengan rat. Mengambil kapak dan memukul kepalanya. Sampai ikan itu mati. Lalu melemparkan ikan kecil itu ke perahu. Memberi harimau yang sedang lapar itu makan. Anak laki-laki itu mengira dia bisa menjinakkan harimau itu. Tetapi tanpa diduga harimau itu tidak hanya tidak menurut. Tetapi juga mendengar taring menatap bocah itu. Tepat pada saat ini, sekelompok besar ikan terbang dengan panik melompat keluar dari air. Terus-menerus menyerang perahu kecil itu. Bocah itu hanya bisa menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Harimau membuka mulutnya terus-menerus untuk menikmati anugerah alam. Tiba-tiba seekor ikan terbang seberat 100 pon terbang ke perahu, harimau ingin menerkamnya. Anak laki-laki itu tahu bahwa kesempatan untuk menjinakkan harimau itu telah datang. Anak laki-laki itu menusup mulutnya dengan tongkat kayu untuk mencegahnya makan. Meski harimau tidak berhenti melawan. Tetapi dibawa ancaman lembing. Raja hutan pun takut. Ada pengalaman sebelumnya. Kali ini anak laki-laki itu menusuk sepotong ikan dengan tongkat kayu. Dan perlahan mengarahkannya ke mulut harimau. Dia ingin memberitahu harimau bahwa hanya ketika dia mematuhi perintahnya baru bisa mendapatkan makanan. Kali ini sang anak akhirnya berhasil menjinakkan harimau itu. Mengejar harimau ke kompartemen perahu. Tiba-tiba sekelompok lumba-lumba muncul di kejauhan. Terus menerus naik ke permukaan. Anak laki-laki itu melihat lebih seksama dan melihat sebuah kapal pesiar lewat. Anak laki-laki itu dengan cepat mengeluarkan senjata sinyal dan menembakkan meriam ke langit. Namun kapal tidak mendeteksi laki-laki itu yang meminta bantuan itu perlahan pergi. Harapan bertahan hidup pupus. Badai besar melanda. Bocah itu mati-matian mengumpulkan barang-barangnya untuk naik ke perahu. Tapi sayangnya jatuh ke laut. Buku harian yang ditulisnya juga tersapu angin. Dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk dapat naik kembali ke perahu. Harimau menggunakan cakarnya. Menempel di perahu agar tidak jatuh ke air. Ombak besar hampir menenggelamkan perahu. Keduanya harus bersembunyi di kompartemen perahu. Saling berpelukan. Untungnya setelah hujan lebat. Bocah itu selamat secara ajaib terbangun. Tetapi harimau itu sekarat terbaring di atas perahu.